Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Fiu Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat Serta dimudahkan segala urusannya Amin Kali ini saya akan membahas tentang hal-hal yang tidak boleh dilakukan Atau kalau bisa jangan dilakukan ketika kita sedang mengganti atau memasang LCD Hal yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah Jangan menarik fleksibel LCD secara berlebihan Ketika kita sebelum memasang LCD Biasanya kita akan mengelim atau memberikan double tip pada fleksibel LCD nya Biasanya double tip itu telah disediakan di LCD nya itu Ada dua opsi dalam memasang LCD Kita bisa mengelim atau mendouble tip nya di fleksibel ini Kita pasangkan double tip di fleksibel ini Agar bisa tertempel di bodi LCD nya Atau tidak kita pasang sama sekali Kita biarkan saja fleksibel itu tidak usah kita double tip Andai saja kita akan mendouble tip nya atau kita tempelkan Nah kita waktu menempelkannya itu Jangan sampai menarik fleksibel itu secara berlebihan Yang bisa menyebabkan fleksibel itu malah putus jalurnya Jadi ya diusahakan ketika kita memasang fleksibel nya ini Untuk memasang double tip nya agar terlim di bodi LCD nya Kita usahakan agar menariknya itu secara pas Tidak berlebihan dan tidak juga terlalu sedikit dalam menariknya Harus pas Kalau seandainya terlalu sedikit menariknya Karena disini ada space pemberian lem Jadi harus pas penarikan fleksibel nya agar space yang diberikan untuk pemberian lem juga cukup untuk menempelkan LCD nya Dan yang kedua yang tidak boleh dilakukan dalam memasangkan LCD adalah Jangan memberikan lem pada fleksibel LCD nya Hal ini sangat tidak boleh dilakukan ya untuk tidak memberikan lem pada fleksibel LCD nya Baik di bawahnya maupun di atasnya Bahkan ketika kita mengelim LCD nya Kalau bisa jangan sampai lem itu kena fleksibel LCD nya secara berlebihan Jadi ketika kita memberikan lem pada bagian bawahnya ini Ya kita kasihkan secukupnya saja Cukup kita prediksi bahwa lem itu bisa memperkuat LCD Tapi tidak mengenai fleksibel nya secara berlebihan Hanya saja mengenai fleksibel nya secara sedikit-dikit kena fleksibel nya itu tidak masalah Tapi apabila terkena berlebihan dikhawatirkan LCD itu akan terpengaruh dengan lem itu Ada beberapa LCD yang pernah saya pasang berpengaruh terhadap lem yang terkena di fleksibel nya Bisa LCD itu bermasalah seperti blank atau tidak bisa sentuh dan sebagainya Dan biasanya di LCD-LCD ini sudah ada pelindungnya seperti ini Ini adalah pelindung yang diberikan LCD supaya tidak terkena lem secara berlebihan di fleksibel nya ya Supaya lem itu tidak terkena langsung di fleksibel nya Walaupun ada sebagian LCD yang tidak dikasih itu Sebenarnya itu tidak mutlak juga ketika kena lem dan LCD itu harus berpengaruh atau pasti berpengaruh terhadap kinerja LCD nya Tapi yang paling baiknya jika teman-teman juga memperhatikannya agar tidak melakukan hal yang tidak perlu Supaya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan Seperti halnya LCD nya jadi bermasalah ketika kita kasih lem Sengaja kita kasih lem di bagian fleksibel nya Ataupun tidak sengaja lem itu berlebihan di bagian fleksibel nya Dan yang ketiga adalah jangan menutup bagian sensor nya Ketika kita ingin mengganti LCD nya Kita harus memperhatikan bagian sensor yang ada di body frame nya ini Biasanya setiap handphone itu memiliki bagian sensor nya masing-masing Ada di bagian ini Handphone ini berada di sini ini Bagian sensor nya Untuk handphone yang lainnya mungkin berada di tempat yang berbeda Ada di sisi kiri atau kanannya Atau bahkan di tengah-tengah nya Nah kalau ada di sisi kiri atau kanannya Kalau bisa jangan sampai dikasih lem secara berlebihan Atau bahkan tidak usah dikasih lem sama sekali Pada bagian sensor nya tersebut Seandainya pada pemasangan LCD itu Sensor nya tertutupi lem Maka ketika untuk nelfon dia akan langsung gelap Bila hal itu terjadi Berarti sensor nya ada tertutup Atau ada masalah pada bagian sensor nya Dan yang keempat adalah Pasang kembali penutup speaker nya Mungkin hal ini tidak begitu vital Tapi perlu diperhatikan ketika kita sedang mengganti LCD Yaitu kita perlu mengembalikan penutup speaker nya Apabila penutup speaker itu Nempel di LCD yang lama seperti ini Kita lepas dan kita kembalikan di body frame nya Dan kita kembalikan lagi di tempat nya semula Agar bisa terpasang kembali untuk penutup speaker nya Biasanya di tempat seperti ini ya Kita pasang kembali Karena apabila speaker ini tidak dipasang Untuk di beberapa seri Yang kameranya berada di tengah Itu berpengaruh di kameranya Karena kamera ini akan masuk debu Apabila tidak dikasih penutup speaker nya sebagai pelindung nya Debu itu akan masuk dan akan mempengaruhi kameranya Kameranya akan kusam di beberapa waktu kemudian Jadi penutup speaker ini saya sarankan untuk dipasang kembali Yang kelima adalah jangan langsung dipasang LCD nya di body frame nya Tapi harus kita coba dulu sebelum benar-benar kita pasang LCD nya Atau kita lem LCD nya di body frame nya Sebelum benar-benar kita memasang LCD nya di body frame nya Alangkah baiknya jika kita akan mencoba terlebih dahulu LCD itu kita pasangkan di body frame nya Untuk meyakinkan bahwa LCD itu bisa terpasang plak dan sempurna di body frame nya Seperti ini contohnya Kita plakkan dulu Kita pasang terlebih dahulu LCD nya di body frame nya Untuk meyakinkan LCD itu bisa plak sempurna di body frame nya Tidak ada penghalangnya Tidak ada body frame nya yang bingkong Tidak ada sesuatu yang menghalangi LCD itu bisa plak terpasang di body frame nya Dan juga berikutnya adalah kita harus menaruh body frame nya itu di tempat datar Atau tempat yang rata seperti kaca atau keramik Untuk meyakinkan body frame nya itu tidak ada bingkong atau bingkok Yang menyebabkan LCD itu tidak bisa terpasang dengan plak dan sempurna Dan yang ke enam adalah Jangan kasih penahan LCD secara berlebihan dan terlalu kencang Ketika kita sudah mengalim LCD nya Tentu saja kita akan menahan terlebih dahulu dengan sesuatu Seperti halnya menggunakan karet Atau menggunakan isolasi Atau menggunakan penahan LCD Nah ketika kita menahan LCD ini Saya harapkan disini kita menahannya jangan terlalu berlebihan Atau terlalu kencang Apabila kita menggunakan karet secukupnya saja Apabila kita menggunakan isolasi juga secukupnya saja Apabila kita menggunakan penahan LCD juga secukupnya saja Tidak terlalu berlebihan kencangnya Karena apabila terlalu kencang Dikkhawatirkan itu bisa berpengaruh pada kinerja LCD nya LCD itu bisa bisa garis-garis setelah dipasang LCD Atau LCD itu bisa blank atau tidak bisa disentuh Dan sebagainya Hal itu tentu saja tidak diinginkan oleh kita semua Jadi kalau bisa dihindari Untuk memberikan penahan LCD ini Yang terlalu berlebihan Terlalu kencang Sangat kencang sekali ya biasanya Nah itu dihindari Dan yang ketujuh adalah jangan terlalu lama menahan LCD nya Dimana disini kita ketika menahan LCD ini Diharapkan jangan terlalu lama berlebihan lamanya ketika kita menahan LCD nya Baiknya ketika kita menahan LCD nya itu sesuai dengan waktu yang ditentukan saja Yaitu apabila dirasa lim itu telah mengering Ya kita lepas saja Penahan LCD nya Apakah itu menggunakan karet Atau menggunakan isolasi Atau menggunakan penahan LCD yang lainnya Yang pasti apabila lim yang telah kita pasang itu sudah mengering Ya kita lepas saja Kecuali dalam keadaan tertentu Apabila ada yang longgar atau kurang lim nya Kita kasih tambahan lim Dan kita kasih penahan kembali Terlalu lama yang saya maksud disini adalah Apabila kita sudah menghasilkan penahan LCD ini Tapi kita biarkan saja Selama seharian atau sehari semalam Kita biarkan saja Jadi dikhawatirkan LCD itu bisa berpengaruh Karena terus menerus di pressing oleh penahan LCD tersebut Jadi alangkah baiknya Jika apabila sudah merasa cukup kering Yang dilepas saja penahan LCD nya Atau dikurangi saja penahan LCD nya Untuk lebih dilunggarkan Seperti itulah yang bisa sampaikan Agar perlu diperhatikan ketika kita sedang memasang Atau mengganti LCD yang baru Mungkin hal-hal yang jangan dilakukan ketika kita mengganti LCD ini Masih bersifat relatif Bisa jadi hal ini bisa terjadi Bisa juga tidak terjadi Tapi alangkah baiknya Apabila kita mengantisipasi terlebih dahulu Agar hal yang tidak diinginkan itu tidak terjadi Seperti halnya LCD jadi bermasalah Ketika kita memasang dengan suatu kesalahan Jadi disini saya cuma bisa menyarankan saja Seperti inilah hal-hal yang jangan dilakukan Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ketika kita mengganti LCD nya Terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!